Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Riau Hredi dan berikut informasi pemilu dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Pemirsa Kepolisian Resor Rokan Hulu menjiapkan ratusan personil gabungan. Hal ini dalam upaya pengamanan dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Apel Pasukan Kesiapan Pengamanan Tahap Kampanye Operasi Mantap Berata Lancang Kuning 2023-2024 berlangsung di halaman Mako Polres Rohul yang berada di Desa Sukamajo, Kecamatan Rambah. AKBP Budi Setiyono saat sambutannya menyampaikan bahwa pimpinan Polri telah menggariskan arah dan kebijakan tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang di seluruh Indonesia. harus berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Untuk itu segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata perlu diantisipasi. Sehingga sosial anak kamtip mas dapat berjalan dengan sejuk dan kondusif. Dalam upaya pengamanan pemilu, Polres Rohul sudah melakukan pelatihan praoperasi bagi personil yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu dengan sandi operasi mantap berata Lancang Kuning. Kapolres menjelaskan pemilu merupakan agenda nasional dari perjalanan demokratis di Indonesia yang merupakan proses dari sistem politik demokrasi yang harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kematangan berpikir serta bertindak. Dari Kabupaten Rokan Hulu, Muhammad Suhenri, TVRI Riau melaporkan.